Alhamdulillah kita sepakat keluarga untuk mendidikan masjid dan kita memang benar-benar ingin mengenangkan orang tua Masya Allah dan Begala Allah kita kan sering membantanya bukan Malin al-Nawarok ya utama jinnah yang tercahaya saya lelah kenapa umi saya di Kepenawarok makanya terus kita tuliskan pen Kepenawarok sebagai kenangan kita ingin lupa penhajian atau mungkin saya kesit diri sebagai hajian kali kita akan melakukan dua kita Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman para pemirsa sendikalah ketemu lagi sore ini dengan saya dan saya ditemani oleh istri saya kita kami sedang ada di mobil ya kami sedang mengadakan perjalanan menuju tempat saudara di Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas untuk menghadiri acara buka bersama keluarga ini keluarga besar istri saya kebetulan ada sebagian yang di Kabupaten Banyumas ya kami saat ini sedang berdua tapi nanti satu dua menit lagi akan sampai tempat mertua saya abinya istri saya nanti jemput beliau kami akan bertiga pergi ke Tambak ya di sana nanti kegiatan buka bersama sekaligus peresmian masjid sepertinya jadi paman kami ini membangun masjid baru baru jadi sepertinya awal Ramadan ini baru selesai dan sebelum Ramadan itu saya lewat saya cek sudah rapi ya saya kira finishingnya selesai awal Ramadan atau menjelang masuk Ramadan untuk itu saat ini sambil buka bersama keluarga kemudian di apa namanya di resmikan sepertinya begitu beliau ini membangun masjid dengan dana sendiri tapi ya diperuntukkan untuk masyarakat dan untuk beliau sendiri juga karena di belakang masjid ada rumah memang sore ini sebenarnya tadi agak sedikit ribet karena biasanya jam segini ini saya memposting pengajian ya kajian membaca kitab tafsir al-munir tapi karena diajak mertua istri saya untuk menemani ke tempat paman ya saya memilih untuk menemani lagi pula buka bersama kan biasanya enak-enak bukan itu yang paling utama tapi dirulwalidainnya coba ditelepon nih sudah sampai mana mungkin biar keluar rumah biar gak biar gak masuk rumah ini kelamaan soalnya waktunya udah undangan sebenarnya setengah lima ini perjalanan satu setengah jam tapi sekarang sudah jam tiga empat enam ini kita pasti telat tapi gak apa-apalah padahal di sekolahnya anak kami juga sedang mabit dan jam empat itu ada jadwal perform harusnya kami hadir untuk menyaksikan perform cuma ya ya kami diminta orang tua ya kami memilih orang tua karena anak kan sudah ada yang atur di sekolah ya mudah-mudahan semuanya lancar semuanya sehat kita ngabuburit ya kita udah sampai daerah sampai daerah mana ini karang petir karang petir tambak ya ini bentar lagi sampai lokasi ternyata tidak cuma satu setengah jam tapi hampir dua jam ini perjalanan tapi memang cukup jauh dan jalannya lumayan apa ramai ini kita udah sampai lokasi mudah-mudahan ada tempat parkir ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nih sehingga pasir isu dengan harapan setuju dengan harapan dan bapak haji wahji sesuatu dan semuanya berikan mudah untuk memaklubkan masjid ini sehingga masjid ini semuanya harapan pada secara fisik bercahaya di dalamnya dengan amanah-amanah dan sesuatu yang terima kasih terlalu sudah selamat mengenai kecintaan kami dengan masyarakat kelinungan sini jadi ayah sehat sekurang sini itu bagi yang belum tahu ayah sehat sekurang karang petir lahir di tahun 1939 kemudian kami semua ini lahir di Yudja terus tahun 1977-78 kita kerja ke karang petir di setelah SMA itu pada pendiri karir semua di keluar daripada karang petir keluar daripada tampak ini ada saya di Yudja, Semarang Sreza di Celacang kemudian saya di Yudja tahun 1992 ayah saya itu pesan ke saya langsung saya sentuh kalau kamu dan saudara-saudara kamu itu bisa berbagi bersilaku rahim dengan keluarga besar di karang petir ini sampai kapan dan kata-kata itu selalu kenyang dari sejak tahun sebelumnya kita ini keluarga selalu diadakan di karang petir dan karang petir karena saya orang karang petir tapi ibadahnya di Almasu karena di temannya Pak Kuri lumayan jauh di karang petirnya kami sejak jauh jadi kita selanjutnya di Almasu terus kejalan sampai atas kejalan 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 meninggal dari kita kemudian kita berkaru ini meninggalkan ini semua setelah aku meninggal kejalan kejalan akhirnya kita meninggalkan meninggalkan karang petir nah ini saya kerja di Semarang jadi dari situ kita yang tahu selalu mengadakan korban dan kita bersama jamah sebab itu karena amanah orang dua sehingga sampai suatu saat dari lumayan tahu sudah bulan tanah ini dijual sebenarnya tapi Tadar Allah atau segalanya Allah tidak laku-laku sehingga sampai akhirnya Abang mulai meninggal disitulah akhirnya berusawara kita akan bikin kenangan-kenangan disini daripada kita korban di mana di karang petir temannya mas gunir kemudian kau bersama dengan benar-benar kenapa anak kita dah bikin masjid saja alhamdulillah kita sepakat keluarga untuk mendidikan masjid dan kita memang benar-benar kepingin mengenang orang tua masjid dan bagal Allah kita akan selalu membahas menyebutkan malin al-an'u al-an'u nawarov ya utama jinnah yang tercaya ya dan lelani nama bumi saya di al-an'u nawarov resit diri sebagai hajian tapi di tanah kita menggunakan dua kita di tanah ini sepakut punya nyumbi dan sepakut punya nyumbah jadi nyumbi itu dulu menjual rumahnya di Jogja itu adalah tinggal nyumbi dipindahkan ke sini dibelikin tanah sebelahnya anaknya Mbak Jurasin dari orang di bilang jadi sebelahnya ini tanahnya ini dan sebelah sini parisah yang juga ini adalah tanah parisah tanah dan bersyallah Alhamdulillah pada hari ini bisa kita kumpulkan semua saudara di sini cuma banyak sekali sahabat-sahabat dari keluarga dan teman Sfw dan Sfna yang hadir keluarga dari keluarga Al-Masso kemudian Allah pimpin kita masih mendukungan saudara dari istrinya dari istrinya orang ini masih ada kerap bagindaan kita semua masih lingkungan buat kesedih kalau yang bukan saudara berarti pelangga muslim muslim sudah berlangsung saja beliang kita tersakiti saudara kita juga terasa terasa sakit kita sedang bahagia tidak saudara kita terasa bahagia itu sedikit dari saya terakhirnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dan tiganya dari semua jemaah yang ada di sore ini nanti kakak saya mas bisa juga menyampaikan beberapa sesakutan dari saya terima kasih saling terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.